Pemisah Galeri UMKM Indonesia juga turut mengambil peran dalam memberiahkan gelaran Muktamar Sufi Internasional yang berlangsung di kota Pekalongan. Galeri UMKM Indonesia ikut mengambil peran dalam memberiahkan gelaran Muktamar Sufi Internasional yang ada di kota Pekalongan. Selama tiga hari digelar yakni mulai 29 sampai 31 Agustus 2023 di Hotel Howard Johnson Pekalongan, Galeri UMKM disambut antusias oleh pelaku UMKM dan juga para tamu Sufi dari berbagai wilayah Indonesia maupun perwakilan 43 negara sahabat. Hadirnya Galeri UMKM Indonesia menjadi wadah untuk mengenalkan produk unggulan dari berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari batik, krejinan tangan atau kraf, kuliner dan makanan ringan maupun olahan hasil laut, buah-buahan dan produk lokal lainnya. Salah satu perwakilan pelaku usaha dari Omah Batik Kauman, Rifki mengaku, antusias pengunjung luar biasa. Sejumlah tamu dari berbagai daerah juga sempat melihat bahkan membeli produk unggulan asli Pekalongan yakni sarung batik kauman untuk oleh-oleh. Menurutnya, event ini bisa menjadi peluang besar bagi UMKM sebagai wadah untuk mengenalkan produknya ke masyarakat luas bahkan dunia. Bahkan ia juga tak segan jika ada event serupa, ingin kembali bergabung dalam Galeri UMKM Indonesia. Antusias para pengunjung dari berbagai negara dan juga tamu-tamu perusahaan kita juga sempat singgah ke sini dan juga mengenal produk-produk yang asli dari Pekalongan. Hal serupa juga disampaikan oleh Aida dan Juwarni dari perwakilan KNTI dan KPBI Kendal. Mereka mengaku bangga bisa berkesempatan bergabung dalam event Galeri UMKM Indonesia. Selama tiga hari digelar, bootnya telah dikunjungi langsung oleh Benteri Kooperasi dan UKMRI, Teten Mas Duki, serta berbagai tamu dari seluruh Indonesia bahkan perwakilan negara sahabat. Sebagai wadah, bagi nelayan dan para perempuan pesisir yang ada di kendal, pihaknya memamerkan produk hasil olahan laut dan batik. Pertama kami membuat produk yang berbahan dari laut, kayak ikan asin, kayak kerupuk petis, ikan water, kemudian kalau buntah payak-payak itu ada yang, itu ada terasi juga, ada payak rebun, payak teriang, kemudian ada ikan asap, ikan asap, seperti itu. Ini ada batik juga, ini kan memang salah. Kami memiliki kader yang mampu membuat batik nanti yang akan, insya Allah akan memenularkan ilmunya kepada ibu-ibu perempuan pesisir yang ada di rumah.